audio jungle assalamualaikum teman teman kembali lagi di channel aku ramlah 97 terima kasih sudah mampir ya nah hari ini aku bakal share ke kalian tutorial membuat aplikasi keuangan buku besar menggunakan split sheet atau excel yuk langsung aja kita tonton video praktiknya oke teman teman kita langsung saja masuk ke pembahasan membuat aplikasi keuangan buku besar ya disini saya sudah menyiapkan setiap kasusnya kemudian ada daftar akun ada naraca saldo awal dan ada juga jurnal umum yang pertama kita buka dulu file excel kita nah disini di sit 1 aku ada daftar akun yang berisi nomor akun dan nama akun kemudian ada kop perusahaan juga kemudian di sit 2 ada naraca saldo awal yang terdiri dari nomor akun nama akun saldo debit dan kredit kemudian di sit 3 ada jurnal umum yaitu ada kop perusahaan tanggal akun nomor akun debit dan kredit nah sekarang kita akan membuat aplikasi buku besar di sit 4 caranya dengan mengklik tanda plus ini kemudian kita ganti nama sitnya menjadi buku besar caranya hanya dengan mendouble klik sit 1 ini kemudian kita ketikkan buku besar nah atau dengan cara klik kanan pre-name seperti itu ya nah format dari buku besar itu sama seperti jurnal umum hanya nanti dibedarkan ada saldenya seperti itu ya kita copy paste saja dari jurnal umum untuk formatnya nah disini kita ganti begitu besar kita sesuaikan dulu kelebaran dari kolomnya misalnya disini 17 ya sudah sesuai pertama-tama kita akan membuat buku besar dengan akun yang nomor 1 yang nomor 1 akan ada akun cash dengan nomor akun 1101 nah disini kita tuliskan dulu nomor akun yang nomor akun 1101 kemudian cara mengisi nama akunnya itu di bagian selu yang lima di atasnya akun caranya dengan mengharapkan fungsi pre-lockup yaitu sama dengan pre-lockup kurung buka kemudian klik sel E6 koma kemudian kita disini menggunakan raca saldo awal ya nah klik dari sel B7 hingga E28 jangan lupa di kemudian koma disini nama akun berada di kolom 2 1 nomor akun 2 nama akun 3 4 kredit nama akun nomor 2 berarti kita tpkan 2 kemudian koma dan selanjutnya cost tutup kurung enter nah nanti akan muncul akun pas selanjutnya untuk mengisi transaksi transaksi yang termasuk akun pas kita menggunakan data menggunakan menu data disini jikur ya kemudian exchange oke saja copy to another log agent list range kita isikan jurnal umum nah jurnal umum mulai dari nama format nya kriteria range nya kita pilih yang nomor akun dan nomor akun yang berapa kemudian copy to nya kita pilih yang format nya yaitu dari sel A7 hingga sel E7 kemudian copy nah akan muncul transaksi transaksi yang masuk ke dalam akun kemudian kita susun lagi untuk buku besar akun yang kedua buku besar akun yang kedua ada apa kita lihat ini di dasar akun ada piyutang dagang yaitu dengan nomor akun 1-1 nanti nomor akun nomor akun dan nama akun disini dibuatkan buku besar semua jika tidak ada transaksinya maka nanti yang muncul kosong tidak akan muncul transaksinya nah selanjutnya disini kita akan menggunakan akan menyusun buku besar kas caranya dengan seperti yang akun kas sekarang ditambah matikan dulu nomor akun nah nomor akun tadi 1102 kemudian disini kita terapkan lagi remus ke lokaknya sama dengan ke lokak kemudian kurung buka kurut yang ini nomor akun AI ini disini ada permintaan ini diisikan jurnal kriteria range nya kita menggunakan nomor akum yang dihubungan kemudian copy tool nya kita tetap mengisikan yang dihubungan oke, nah munculkan buku besar dari biota penang, selanjutnya kita mengusun saldo karena yang membedakan buku besar dengan jurnal umum jika jurnal umum tidak ada saldo nya akan tetapi begitu besar ada saldo kita beri dikit dulu disini saldo kemudian disini kita langsung mengetahui saldo awalnya nah, cara mengisikan saldo awal yaitu menggunakan umus velok aplatian sama dengan velok up kurung buka kita masih klik yang nomor akum ini koma kemudian kita ke neraca saldo awal kemudian koma lagi nah disini kita ingin mengisi saldo dari kas saldo dari kas ini berada di kolom nomor 3 kalau di kredit berarti berada di kolom nomor 4 ini langsung ketik setelah kita kemudian hold nah saldo nya disini akan muncul ya teman-teman nah untuk mengisi saldo yang ada disini kita hanya menggunakan umus seperti biasa akan tetapi kita tidak boleh langsung meng-copy umus dari baris pertama yang ini yuk kita langsung coba praktekkan sama dengan ini saldo awal ditambah dengan yang ada di debit dikurangi yang ada di credit nah disini tidak boleh langsung di tarik seperti ini ya karena ini tidak jadi nah kemudian disini kita klik yang ini lagi ditambah double dikurangi nah disini bisa langsung kita tarik ke bawah nah selanjutnya kita isikan saldo awal untuk pilih tangga caranya yaitu dengan rumus velongkap lagi velongkap kurung buka nomor akum koma kemudian kita blok diaksal diaksal koma lagi kemudian saldo awal di utang ada di kolom 3 post post nah seperti ini ya teman-teman 1 sama dengan saldo awal ditambah berkurangi 3 nah sudah selesai sudah selesai teman-teman jadi seperti itu ya cara membuat aplikasi buku besar di website atau excel bagaimana mudah kan terima kasih banyak sudah menonton channel ini sudah menonton video ini mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah kemudian kurang tepat di hati teman-teman semua jika kalian merasa video ini tidak berlaku keatuan kalian mohon di pinggan untuk like comment dan subscribe serta share channel ini ke teman-teman kalian ya thank you for terima kasih